Apabila perusahaan Anda memiliki kebijakan untuk mengerjakan deal secara bersamaan oleh divisi atau tim yang berbeda, maka tentunya akan lebih mudah apabila kolom-kolom tersebut diisi oleh tim yang sesuai. Jika diisi oleh tim yang tidak sesuai, maka akan mengurangi efisiensi, meningkatkan kesalahan input data, serta kemungkinan tereksposnya informasi kepada tim lain yang mungkin tidak memerlukan akses pada kolom-kolom tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, Mekari Kontakt menghadirkan sebuah fitur bernama Layout untuk modul deal pada CRM. Fitur ini bertujuan untuk memudahkan Anda dalam menyesuaikan tata letak kolom pada deals dengan cara membatasi akses antar tim dalam pengelolaan pipeline deals sehingga dapat disesuaikan dengan peran yang mengisikan kolom tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terdapat penambahan tab Layout pada halaman deals yang berada pada menu Properties. Perlu Anda ketahui bahwa halaman ini hanya dapat diakses oleh user dengan peran admin atau owner. Jika Anda merupakan salah satu dari peran tersebut, maka Anda dapat membuat, mengedit, dan menghapus layout yang telah dibuat. Tentunya Anda juga dapat mengimplementasikan layout untuk pengelolaan pipeline deals. Sebelumnya, perlu Anda ketahui juga bahwa saat ini Anda perlu menghubungi tim support kami untuk mengaktifkan tab Layout pada halaman deals. Selain itu, fitur pengelolaan layout, baik dari sisi penambahan field dan pengaturan required atau opsional, hanya berlaku pada bagian terkait About Deals. Sementara, kolom-kolom terkait associated companies dan associated contacts hanya dapat diatur dari sisi pengaturan required atau opsional. Lalu, kolom terkait product association dapat dikelola melalui menu Properties, tepatnya di halaman settings. Selanjutnya, mari kita lihat penjelasan selengkapnya terkait layout pada deals melalui tutorial berikut ini. Sebelum dapat mengelola dan mengaturnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu sekilas tampilan yang terdapat pada menu deals layout. Berikut penjelasannya. Di sini terdapat Layout Name atau Nama Layout. Apabila Anda membuat layout baru, maka Anda dapat mengisikan nama baru untuk layout tersebut. Namun, apabila Anda menggunakan default template dari sistem mekari kontak, maka layout tersebut akan otomatis terisi dengan nama General View. Selanjutnya, terdapat Pipeline. Di sini Anda dapat menentukan pilihan pipeline yang sebelumnya telah dibuat. Sebagai catatan, Anda hanya dapat memilih satu pipeline untuk setiap pembuatan layout. Lalu, di sini terdapat Tim yang merupakan pilihan tim yang tersedia. Dalam hal ini, terdapat dua kategori tim yang dapat Anda pilih, yaitu All Teams dan Specific Multi Teams. All Teams adalah semua tim yang memiliki akses tersebut dan tim baru yang didaftarkan pada Pipeline Teams. Sementara untuk Specific Multi Teams adalah tim tertentu yang dipilih dalam jumlah banyak. Kemudian, terdapat Available Fields yang merupakan sisa fields yang tersedia dan belum dimasukkan ke dalam layout. Fields tersebut dapat Anda tambahkan secara manual dengan klik Create Property. Setelah menambahkan field baru, Anda dapat memindahkan secara otomatis field tersebut dengan klik ikon titik 6 menuju kotak About Deal. Sebagai catatan, apabila Anda membutuhkan field terkait provinsi, kota, kabupaten, kelurahan, dan kode pos, maka Anda perlu memilih semua field tersebut atau pilih sebagian namun penempatannya wajib berurutan. Berikut merupakan contoh field berurutan, provinsi diurutan atas dan kota di bawahnya. Dan berikut ini merupakan contoh field tidak berurutan, provinsi di atas dan kabupaten di bawahnya. Selanjutnya adalah Search Field Name yang berfungsi untuk mencari nama field yang telah dibuat. Lalu, di sini terdapat filter untuk memudahkan Anda dalam mencari nama field. Filter tersebut akan menyaring field yang telah dibuat oleh Anda maupun yang secara default telah disediakan oleh kontak. Selanjutnya adalah Create Property yang berfungsi untuk menambahkan field baru. Anda akan diarahkan ke tampilan berikut. Sebagai catatan, untuk field type dengan jenis Auto Field tidak akan otomatis terisi value-nya apabila field tersebut tidak muncul pada layout. Jadi, meskipun disebut Auto Field, apabila field tersebut tidak dimasukkan ke dalam kotak About Deals pada layout, maka tidak dapat otomatis terisi. Selanjutnya adalah Deal Layout yang merupakan tampilan untuk menyusun layout pada deals. Lalu, di sini terdapat Default Fields, di mana kolom-kolom tersebut merupakan kolom yang tidak dapat diubah dan merupakan default dari sistem mengkari kontak. Selanjutnya adalah Icon.6. Gunakan icon tersebut untuk memindahkan susunan layout. Lalu, terdapat Icon.3 yang berisikan pilihan sebagai berikut. Edit Property Mengedit nama Deals Property Dalam hal ini, Anda dapat secara otomatis melakukan edit tanpa perlu melakukannya di halaman Deals Property. Set As Required Menjadikan field wajib untuk diisi. Lalu, terdapat Send to Top Memindahkan field ke posisi urutan atas, namun pemindahan tersebut tidak dapat melebihi default fields. Lalu, terdapat Send to Bottom Memindahkan field ke posisi urutan terbawah pada bagian About Deal. Selanjutnya adalah Takeout Property, yaitu menghapus field dari About Deal. Apabila Anda menghapus salah satu field, maka field yang terhapus akan kembali pada kotak Available Fields. Kemudian, terdapat Select Field yang berfungsi untuk menambahkan fields yang telah tersedia pada kotak Available Fields. Selanjutnya, Preview Klik tombol tersebut untuk melihat tampilan yang akan muncul pada halaman Deals. Berikut merupakan contoh preview yang akan terlihat. Untuk menghapus layout, klik Delete Layout. Untuk menyimpan layout yang telah dibuat, klik Save. Setelah mempelajari sekilas halaman Deals Layout, Anda dapat langsung memulai pembuatan Deals Layout baru. Masuk ke akun CRM Anda terlebih dahulu, kemudian pilih menu Properties. Kemudian, masuk ke halaman Deals selanjutnya, pilih tab Layout. Klik Create Layout seperti pada tampilan berikut. Kemudian, Anda akan diarahkan ke pengaturan Deals Layout. Tentukan Layout Name, Pipeline, Team, dan Field yang akan ditampilkan pada halaman pembuatan Deals. Apabila Anda ingin menambahkan field baru, klik Create Property. Lalu, Anda akan diarahkan ke halaman Create Property. Isikan Field Name dan Field Type. Kemudian, centang Add Help Text apabila Anda ingin menambahkan tambahan informasi di bawah field. Anda juga dapat mencentang Deal Details Popup untuk menunjukkan properti pada popup detail deals. Atau, Anda dapat mencentang Deal List View apabila Anda ingin menampilkan properti pada tampilan list di deals. Pastikan keseluruhan data benar, lalu klik Save. Maka, fields yang telah dibuat akan muncul pada Available Field. Tarik dan sematkan field tersebut pada kotak About Deal. Lalu, klik Send to Top apabila Anda menginginkan agar field tersebut berada di posisi atas, namun tentu saja posisi tersebut tidak dapat melebihi Default Fields. Atau, Anda dapat klik Send to Bottom apabila Anda menginginkan agar field tersebut berada di posisi bawah. Setelah melakukan pengaturan pada Deals Layout, tinjau kembali tampilan yang akan muncul pada halaman pembuatan Deals dengan klik Preview seperti berikut. Maka, tampilan yang telah dibuat pada halaman Layout akan terlihat seperti berikut. Selanjutnya, Anda dapat kembali ke halaman Create di Layout, lalu klik Save untuk menyimpan. Maka, Layout yang telah dibuat akan muncul pada halaman berikut. Perlu Anda ketahui bahwa pada dasarnya, proses pengaturan Layout baru sama dengan proses pengaturan pada Layout Default Template seperti yang sudah disampaikan pada penjelasan sebelumnya. Hal yang membedakan adalah, pembuatan Layout Name baru dapat dibuat sesuai dengan keinginan Anda. Maka, apabila Anda memilih Layout Default Template di bagian General View, klik Action, lalu pilih Edit. Kemudian akan muncul halaman pengelolaan Layout seperti berikut. Atur dan kelola setiap field yang ingin Anda munculkan pada halaman pembuatan Deals. Untuk Layout Name General View yang tertera di sini merupakan nama default template dari sistem Mekari Kontakt. Lalu tentukan Pipeline, Team, dan Field yang akan ditampilkan pada halaman pembuatan Deals. Setelah melakukan pengaturan pada Deals Layout, tinjau kembali tampilan yang akan muncul pada halaman pembuatan Deals dengan klik Preview seperti berikut. Maka, tampilan yang telah dibuat pada halaman Layout akan terlihat seperti berikut. Selanjutnya, Anda dapat kembali ke halaman Create di Layout, lalu klik Save Changes untuk menyimpan perubahan. Lalu, Layout yang telah dibuat akan muncul pada halaman ini. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat Anda ikuti dalam melakukan duplikat pada Layout. Pada data Layout yang Anda akan duplikat, klik Actions, lalu pilih Duplicate. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman Create Deals Layout. Dalam hal ini, Pipeline tidak boleh memiliki Layout Name yang sama dengan yang diduplikasi, jadi Anda perlu mengubah Layout Name yang akan diduplikat. Pada saat diduplikat, nama Layout sebelumnya akan berubah menjadi seperti ini, dan Anda dapat mengubah nama tersebut sesuai kebutuhan. Jika keseluruhan data telah benar, klik Save. Maka, data yang diduplikasi akan muncul pada halaman berikut. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk menghapus Layout yang telah dibuat. Pada data Layout yang akan Anda hapus, klik Actions, lalu pilih Delete. Kemudian akan muncul kotak informasi seperti berikut, klik Delete untuk melanjutkan. Maka akan muncul notifikasi berikut yang menyatakan bahwa Layout telah berhasil terhapus. Selanjutnya, Anda akan mempelajari terkait implementasi deals layout pada web. Terdapat dua implementasi layout pada deals, yaitu implementasi layout pada saat membuat single deal dan implementasi layout pada saat melakukan edit deal. Pertama, kita akan mempelajari implementasi layout pada single deal. Pada akun CRM Anda, masuk ke menu deals, kemudian klik Add Ticket dan pilih Single Ticket. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke tampilan berikut. Implementasi tim pada saat mengelola layout deals pada pembuatan single deal akan dijabarkan pada skema berikut. Yang pertama adalah kondisi ketika pengguna memiliki beberapa izin layout. Jika kondisi ini terjadi, maka default layout dipilih berdasarkan tanggal izin yang lebih dulu ditetapkan. Berikut kami perlihatkan skemanya. Rizal tergabung dalam tech team dan CS team pada pipeline customer support. Izin layout tech telah diberikan pada 1 Juli 2024 pada tech team. Sementara izin layout CS telah diberikan pada 4 Juli 2024 kepada CS team. Kesimpulannya adalah layout tech akan terpilih secara default oleh Rizal saat membuat single deal. Hal ini dikarenakan tanggal izin lebih dulu ditetapkan kepada layout tech. Kondisi kedua adalah ketika pengguna memiliki satu izin layout. Jika kondisi ini terjadi, maka default layout didasarkan pada layout yang telah ditetapkan pengguna. Berikut kami perlihatkan skemanya. Budi tergabung dalam CS team pada pipeline customer support. Izin layout CS telah diberikan pada 4 Juli 2024 kepada CS team. Kesimpulannya adalah layout CS akan terpilih secara default oleh Budi pada saat membuat single deal. Yang kedua, kita akan mempelajari implementasi layout pada edit deal. Pada akun CRM Anda, masuk ke menu deals, kemudian klik salah satu deal. Anda akan diarahkan ke halaman edit deal. Berikut implementasi tim pada saat mengelola layout deals ketika mengedit deal. Yang pertama adalah kondisi ketika pengguna memiliki beberapa izin layout. Jika kondisi tersebut terjadi, maka default layout dipilih berdasarkan tanggal izin yang lebih dulu ditetapkan ke tim pengguna. Dalam hal ini, pada saat melakukan edit deal, pengguna tersebut tetap dapat melakukan perubahan pada layout. Berikut kami perlihatkan skemanya. Rizal tergabung dalam tag team dan CS team pada pipeline customer support. Izin layout tag telah diberikan pada 1 Juli 2024 kepada tag team. Izin layout CS telah diberikan pada 4 Juli 2024 kepada CS team. Budi kemudian membuat deal A menggunakan layout CS. Kesimpulannya adalah layout tag akan terpilih secara default ketika Rizal melakukan edit deal. Hal ini dikarenakan tanggal izin lebih dulu ditetapkan kepada layout tag. Kondisi kedua adalah ketika pengguna memiliki 1 izin layout. Jika kondisi ini terjadi, maka default layout didasarkan pada layout yang telah ditetapkan pengguna. Berikut kami perlihatkan skemanya. Rizal tergabung dalam tag team pada pipeline customer support. Sementara Budi hanya tergabung dalam CS team pada pipeline customer support. Izin layout tag telah diberikan pada 1 Juli 2024 kepada tag team. Sementara izin layout CS telah diberikan pada 4 Juli 2024 kepada CS team. Lalu Rizal membuat deal A menggunakan layout tag. Kesimpulannya, layout CS akan terpilih secara default oleh Budi pada saat membuat single deal. Demikian penjelasan mengenai fitur-fitur yang terdapat pada menu deals layout kontak CRM. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi kontak guidebooks. Di sini Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi team support kami. Terima kasih telah menonton!